Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jadi berdasarkan Undang-Undang Kepemilihan Pasal 28 Kami memantau jika terjadi atau adanya muatan visi-misi salah satu pasangan calon presiden Atau bahkan calon anggota legislatif Jadi bukan hanya calon presiden dan wakil presiden tetapi juga calon legislatif Kemudian yang kedua, kami juga melakukan pemantauan terhadap kampanye hitam Misalnya ada yang menyampaikan berita bohong di dalam musjid dan musallah Atau fitnah atau tuduhan tanpa dasar terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden Serta calon legislatif